Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nekopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Pertanyaannya adalah berasal dari akun sbonbon6653. Pertanyaannya, mau tanya Romo, kenapa iblis bisa datang ke surga dan berbincang-bincang dengan Allah? Bukankah Allah mahasuci sedangkan iblis tidak? Adam dan Hawa karena sudah berdosa tidak bisa lagi berbincang dengan Allah secara langsung seperti sewaktu di taman Eden. Baik, saudara akun sbonbon6653, pertanyaan saudara, kenapa iblis bisa datang ke surga? Ketika iblis jatuh dalam dosa, dia memang kehilangan tempat di surga. Ini kan pertanyaannya dari ayuk pasal yang kedua, coba kita baca. Ayuk 1 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah Maksudnya malaikat disini, terus Menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Jadi ketika iblis jatuh dalam dosa, dia memang kehilangan tempat permanen di surga, dia tidak bisa bertempat di dalam surga lagi. Namun, karena dia tadinya adalah malaikat yang jatuh. Dia masih bisa mengunjungi tempat lamanya, meskipun tidak bisa tinggal di sana. Oleh karena itu, ketika para malaikat ini menghadap Tuhan, Nah, iblis masih bisa ke sana. Tapi bukan untuk tinggal di sana. Nah, mengapa iblis masih bicara dengan bisa bicara dengan Allah? Padahal Allah Maha Suci. Kesucian itu, syarat untuk menyatu dengan Allah. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-14, ayat 12. Pasal 12, ayat 14, terbalik saya. Berusahlah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa, apalagi untuk menyatu. Padahal tujuan daripada keselamatan Tuhan adalah penyatuan dengan Allah, persekutuan kekal dengan Allah. Nah, iblis, karena dia telah kehilangan kekudusan itu, dan menjadi makhluk berdosa, makanya dia tidak bisa tinggal di dalam surga lagi. Tapi untuk datang masih bisa ya, gambarnya kita aja manusia. Apakah kita bukan orang berdosa? Tapi, kita secara rohani masih bisa datang kepada Allah, bukan? Bagaimana? Dengan doa, dengan ibadah. Kenapa? Karena kita bukan makhluk roh. Kita tidak bisa bercampur dengan makhluk-makhluk roh, halnya malaikat. Kalau iblis, karena dia tidak punya tubuh manusia. Dia hanya punya roh. Makanya dia bisa berkumpul dengan roh yang lain, bukan berkumpul untuk bersekutu, hanya untuk mampir. Dia tidak bisa tinggal di sana. Apalagi setelah Yesus datang, di mana dia dikalahkan, dia sudah bukan saja untuk tinggal. Singapur sudah tidak bisa. beda dengan waktu sebelum Yesus datang ke dunia. Kenapa? Kita baca dalam 1 Yohanes 3, ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dari mula sejak kejatuhannya, maksudnya. Sejak kejatuhannya sebagai iblis, dia telah berbuat dosa. Terus? Untuk inilah, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ia membinasakan perbuatan, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati dan dikubur. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2, 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka firman Allah atau anak Allah itu menjadi sama dengan manusia, punya daging, punya tubuh, agar dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi dia betul-betul manusia. Bukan manusia setengah dewa gitu. Bukan. Betul-betul manusia. Tapi keilahiannya tetap ada pada dirinya. Kita baca di dalam Kolose 2, 9. Sebab dalam dialah, berdiam secara jasmania. Secara jasmania apa? Seluruh kepenuhan kalah. Seluruh kepenuhan dalam arti segenap totalitas. Secara utuh. Segenap totalitas kealahan ada di dalam kristus. Jadi kealahannya tidak hilang. Makanya gereja selalu mengatakan, Kristus adalah manusia sempurna, tetapi juga ala sempurna. Pada waktu dia mati, yang mati bukan keilahiannya. Keilahian tidak bisa mati. Yang mati adalah kodrat manusianya. Kita baca mengenai keilahiannya. Yohanes 1, 16. 1 Timotius 6, 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu. Jadi ala itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maka kalau Kristus datang dalam wujud keilahiannya sebagai firman, tidak mungkin dia bisa mati. Karena sebagai ala adalah dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maka dikatakan dalam Ibrahim 2, 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, Kristus mempunyai bagian dalam keadaan kita. Walaupun dia lahirnya juga dari seorang wanita. Dia dikandung. Dia bisa mati. Dia sakit. Karena dia betul-betul jadi manusia. Memilih semua kodrat manusia. Tujuannya apa terus kan? Supaya. Supaya? Oleh kematiannya. Oleh kematiannya. Supaya dia bisa mati. Sebab kalau dia tidak punya petubuh manusia, dia tidak bisa mati. Karena dia wujudnya ilahi. Ilahi bagaimana mati? Dikatakan tadi Allah tidak bisa mati. Supaya oleh kematiannya, dikatakan? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Logikanya bagaimana? Kau oleh matinya, dia memusnahkan iblis. Logikanya terletak kata-kata iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, di alam maut sana itu yang berkuasa, yang menguasai roh-roh orang mati yang tidak percaya pada Allah, itu adalah iblis ini. sehingga mereka akan tinggal bersama iblis ini dan mengalami aniaya dari iblis ini. Coba kita baca di dalam Matis pasal yang ke-25 ayat yang 41. dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam map yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malekat-malekatnya. Jadi, api yang kekal, neraka itu tersedianya untuk iblis dan malekat-malekatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan iblis tinggalnya di sana. Nah, itulah artinya iblis itu berkuasa di alam maut. Ketika Yesus mati, dia masuk ke alam maut ini. Loh, berarti Yesus dikuasai oleh iblis dong. Enggak. Dia di sana untuk bertarung dengan iblis ini. Itu yang diubamakan dalam perumahan dalam Matis pasal yang ke-12 ayat 28. mengumum ayat yang ke-24 sampai ke-26. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dia ngambil Zebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Oke. Tidak mungkin penghulu setan, maksudnya iblis ya. Bel Zebul itu nama daripada iblis. Bel dari kata Tuhan, Baal, Zebul itu kotoran manusia atau lalat. Jadi bel Zebul itu adalah tuannya kotoran manusia, tuannya kotoran. Karena itu, roh-roh jahat dibawahnya yang mengikut pemberontak dengan dia kepada Allah, disebut roh-roh najis. Karena dia adalah tuannya yang menuju kepada segala kenajisan dosa. Maka disebut bel Zebul. Terus? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Nah, karena iblis itu ya satu itu. Iblis itu adalah penguasa daripada semua dunia roh jahat. Dan mungkin iblis yang satu, itu bertarung dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bertarung dirinya dengan sendirinya sendiri. Maka kerajaannya akan terpecah-pecah. Terus? Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Terus? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Nah, kalau Yesus dituduh dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Padahal Gbissel itu iblis. Bagaimana iblis melawan iblis? Terus pertanyaannya oleh Yesus dikatakan apa? Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ya, kenapa orang Farisi pada waktu itu? Di dalam kitab Talmud mereka itu, di samping ada tafsiran-tafsiran tentang perjanjian lama, juga ada campuran tentang legenda, mitos, dan juga ilmu-ilmu untuk okultisme. Untuk mengusir setan. Maka Yesus mengatakan, muridmu mengusir dengan apa? Dengan menggunakan okultisme itu. Kalau aku, kau anggap mengusir dengan kuasa Belzebul. Terus, dan murang Farisi pasti tahulah, murid-murid mereka itu menggunakan ilmu, ya, semacam, ya, kalau dalam zaman sekarang, di antara saudara-saudara musuh, semacam rukiyah itu loh. Hanya rukiyahnya mereka rukiyah melalui apa yang dicatat dalam Talmud itu, yang di dalam kacamata iman Kristen, itu adalah bentuk daripada okultisme. Terus, Sebab itu, mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Terus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Terus. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Nah, rumah orang kuat, itu adalah alam kematian orang kuat di sini adalah iblis. Bagaimana orang masuk ke rumah orang kuat? Orang kuat ini iblis yang berkuasa atas alam maut. Terus. Dan merampas harta bendanya. Harta benda dari orang kuat, dari iblis itu adalah roh-roh yang ditawannya itu. Roh-roh yang dikuasai di dalam alam maut itu. Terus. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Maka orang kuatnya, iblisnya dikalahkan dulu. Jadi, Yesus masuk ke alamat itu bukan untuk menjadi dikuasai rojah, di cengkeram rojah. Dia di sana untuk memerangi rojah. Memerangi iblis ini. Terus. Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Barulah dia melepaskan roh-roh. Roh-roh orang-orang kuat. Terutama orang kudus perjanjian lama dari cengkeraman iblis ini. Jadi, kalau Yesus masuk ke alam maut, Yesus itu bukan dikuasai alam maut. Dia di sana untuk mengalahkan roh-roh ini. Si iblis ini untuk melepaskan roh-roh yang ada dalam penjaranya mereka ini. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18-19. Sebab juga, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi, yang dibunuh itu keadaannya sebagai manusia ya. Kalau keilahiannya tidak mungkin mati. Karena Allah itu tidak bisa mati. Jadi, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Terus? Tetapi, yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Dan di dalam roh itu juga. Dalam roh kudus maksudnya. Ia pergi memberitakan injil. Nah, rohnya, roh manusianya itu pergi untuk memberitakan, untuk mengkotbatkan kirikse. Dalam bahasa aslinya artinya memberitakan. Mungkin memberitakan kemenangannya atas kematian. Kepada siapa? Kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, itu. Jadi, kalau dia sudah memberitakan, berarti sudah terjadi peperangan tadi. Perlawanan dari Kristus sebagai firman Allah. Terhadap iblis yang menguasai roh-roh dalam penjara itu. Maka diberitakan. Nah, dia memberitakan kemenangan itu. Dari iblis itu. Apa diberitakan? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dan sabar waktu Nuh. Jadi, disini yang dijadikan contoh adalah roh-rohnya. Roh-roh dari umatnya Nuh yang. Ya, umatnya Nuh yang. Yang mungkin. Yang tidak secara terang-terangan menolak Allah. Ada. Masih ada keyakinan. Nah, orang-orang kayak gini nih. Yang diselamatkan. Jadi, orang-orang suci perjanjian lama. Atau nabi-nabi perjanjian lama. Yang mereka tidak tahu tentang bedanya antara Firdaus dan Tartaros. Mereka tahunya kalau orang mati itu masuk ke Shaul. Cuma itu saja. Hanya Yesus yang menjelaskan. Ada dua tempat di alam kematian itu. Ada tempat untuk orang yang nantinya akan masuk surga. Nantinya diselamatkan. Namanya itu Firdaus. Ada tempat nanti orang yang nantinya akan masuk neraka. Itu namanya Tartaros. Yesus masuk ke sana untuk menyatakan kemenangannya. Nah, setelah Iblis dikalahkan oleh Yesus ini. Sejak saat itu Iblis tidak punya tempat sama sekali. Bahkan untuk berkunjung ke alam surgawi bersama malaikat. Seperti ketika sebelum dia dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Kita baca dari Wahyu Pasal yang ke-12. Ayat 12. Karena itu bersuka citalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena Iblis telah turun kepadamu. Iya, telah turun kepadamu. Sudah tidak punya tempat lagi di alam sorga. Jadi, kalau begitu pertanyaannya sekarang, kenapa pada waktu jaman sebelum Yesus datang, Iblis masih bisa datang berkunjung menghadap Allah dan berbicara dengan Allah. Ya, karena dia belum dikalahkan total. Dia telah terusir. Telah terhukum dalam arti kehilangan tempatnya di surga. Tapi, dia belum dikalahkan. Dia baru dikalahkan ketika Kristus mati, dikuburkan, dan terjadi pertarungan di alam maut. Ketika rohnya masuk ke alam sana, dan akhirnya dia menyatakan kemenangannya Ido. Nah, kok bisa berbicara kepada Allah? Ya, samalah dengan kita. Kita manusia berdosa, kan? Kita bisa berbicara kepada Allah, enggak? Bisa lah, dengan doa. Allah masih bisa berbicara kepada manusia, enggak biarpun manusia berdosa. Bisa, meskipun pada orang-orang tertutup, itu contohnya para nabi. Bahwa Allah masih berbicara dengan para nabi, dan para nabi itu adalah orang berdosa juga. Prinsipnya sama dengan Iblis itu. Biarpun telah jatuh, ya masih ada. Kemungkinan bagi makhluk-makhluk seperti Iblis dan kita yang telah jatuh ini untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Hanya bedanya, kalau Iblis itu sudah tidak bisa bertobat lagi, maka dia tidak akan ada keselamatan. Kalau manusia masih ada kesempatan untuk bertobat, kenapa? Karena Iblis itu kan sudah diciptakan sempurna. Tidak diciptakan untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Kalau manusia kan enggak. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, dalam arti memiliki sifat-sifat, sifat-sifat Allah yang ada dalam dirinya secara relatif, untuk melalui ketaatan, melalui menghidupi semua hal yang diperkenan oleh Allah. Pelan-pelan nanti dia akan mencapai titik menjadi derajat menurut rupa Allah. Menjadi rupa Allah. Manusia jatuh sebelum mencapai derajat rupa Allah itu. Berarti kalau begitu, manusia jatuhnya pertama bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena ditipu. Sedangkan Iblis jatuh memang kehendaknya sendiri. Memerontak ingin menyamai Allah. Yang kedua, manusia jatuh dalam keadaan belum sempurna. Baik sih baik, sempurna tidak. Oleh karena itu, manusia masih ada kesempatan untuk bertobat. Sedangkan Iblis, karena dia sudah diciptakan sempurna, menjadi seperti Allah, mulia seperti Allah. Tapi karena dia memberontak ingin menjadi seperti Allah. Oleh karena itu, kalau dia jatuh, jatuhnya jatuh total. Sama kalau kita menaruh gelas itu. Kalau sebuah gelas saya taruh di meja sini, atau satu gelas saya taruh di atas bubukan atap sana, dua-duanya jatuh. Pecah. Yang total pecahnya yang mana? Yang ada di bubukan. Manusia itu seperti gelas di atas meja itu jatuh. Ya mungkin ada retak, tapi tidak pecah total. Sementara gelas yang di atas jatuh, pecah total berderai. Porak-porak anda. Iblis dan malaikat-malaikatnya itu adalah semacam gelas yang pecah berderai, yang sudah tidak dapat dikumpulkan lagi. Manusia retak saja yang masih ada kemungkinan untuk dibenahi melalui pertobatan. Begitu ya, Tuhan memberkati Shalom. Tersenam Bapak Putra Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.